Pak Ganjar, why politik? Wow, sampai sekarang belum diangkap. Mau saya jual, mau beli ya. Aduh, kenapa? Pak, ini apa? Ini ruang nggak dapet? Ini sebenarnya ruang tamu. Namun, tapi kalau saya lihat semuanya, ada banyak peralatan. Iya, sekaligus kantor. Jadi kalau ada apa, pembinaan di residen. Semuanya di sini. Ikon, begitu. Ya, duduk di sini. Ada acara TV. Mampirannya biasanya tidak ke sana. Jadi biasanya dulu saya pakai ini penuh kursinya. Biarkan kita jarangin, ya kan? Iya, iya, iya. Oh, di sini untuk kamera. Tapi karena lagi ada tamu. Di Jakarta, kita ganti kameranya dengan linkobatannya. Ini kenapa ada whiteboard? Jadi kalau saya terima tamu di sini. Kalau nggak, rapat di sini. Ini kita cek. Kita cek ke mana masalah COVID itu. Oh. Bagaimana sumber datanya. Dari manual kepada oricode. Kemudian bagaimana ini puternya. Kita tulis ulis sampai belum sempat jatuh. Ini kondisinya ya begini. Ini isinya barang-barang. Ada anak-anak. Ada foto-foto yang dikirim. Jadi kalau anak-anak nanti pada kumpul. Biasanya sama temen-temennya dia. Ya kumpul di sini, tidur di sini. Let's go. Oke, nice room ya. Asik ya. Oh, bagus. Selama COVID Pak Ganjar di rumah aja dong. Nggak kemana-mana dong. Oh enggak. Hampir tiap hari justru kita jalan. Hampir tiap hari. Karena kita mesti sosialisasi. Mesti cek. Mesti apa ya. Mesti melihat banyak hal. Ini garden nih. Ini banyak ikan ini. Jadi menarik kalau malam. Suasana sekitar ini seti. Karena banyak ini kantor-kantor juga. Ini sekitar kita nggak tahu. Yang ini, yang depan. Kalau malam, banyak tamu di sini. Atau udah ada. Malam kita duduk begitu. Ya. Denginin suara kemerisik. Kadang-kadang ada kodoknya. Kadang-kadang ada kodoknya. Kadang-kadang ada kodoknya. Alam, alam. Amat-amat tetangga kenal nggak? Enggak. Jadi waktu saya pindah, tetangga saya undang semua. Saya kasih undangan saya orang baru. Serius? Oh iya, serius. Saya undang saya orang baru. Yang ada yang datang. Nooo. Ternyata di rumah itu juga orangnya, orang sibuk. Kayaknya ke rumah juga. Cuma tidur gitu. Ini saya anterin makanan. Baru keesokannya datang satu. Maaf pak, kemarin maaf. Mas ibu. Iya. Padahal saya lapor lho. Ini belum? Udah menjabat kok mungkin? Udah. Udah di lantik. Udah di lantik. Terus kemudian saya lapor. Lapor ke lurah, lapor ke camat. Camatnya kaget. Kenapa saya nggak dipanggil? Biar saya lapor. Saya tahu gitu kan. Pak ini keren banget. Pak Ganjar. Ya. Kenapa politik? Mungkin passion. Oh iya. Mengerin dulu. Karena saya sejak SMA saya sudah berpartai. Oh iya. Saya SMA sudah mulai ikut ikutan terus mulai ikut kampanye dan sebagainya. Kuliah itu saya sudah PD. Belum berjuangan saat itu. Udah PD. Udah ketemu sama deg-dengkok deg-dengkok partai. Dan kata teman-teman. Kamu itu kayaknya passion-nya politik. Iya. Oh wow. Jadi kodein dulu dong ya. Kalau Pak Ganjar. How did you grow up dulu? Gedenya seperti apa? Back in the days? Enggak. Gedenya seperti apa? Gedenya susah. Iya. Orang tua bukan orang kaya. Cenderung kurang gitu kan. Oh iya. Jadi hidupnya gak enak terus. Hehehe. Sampai kuliah. Sampai kuliah begitu? Sampai kuliah gak enak gitu. Jadi susah lah. Ada cerita-cerita penyeramkan serba kekurangan. Kurang makan. Kurang fasilitas. Pakannya kurus ya. Yang bener Pak Ganjar. Oh. Jadi kita itu sampai keluarga berenam ya saya berenam. Iya iya iya. Sampai lulus itu. Kita selalu hidup dalam kekurangan. Iya. Dan hutang orang tua itu baru dibayar setelah kita mulai kerja. Anak-anaknya? Anak-anaknya kita inyurannya kita bayar hutang orang tua. Dulu orang tua apa kerja apa Pak? Kalau bapak saya polisi. Polisi saya. Beliau pensiun itu saya SMP. Jadi masih butuh biaya. Beliau udah pensiun. Akhirnya kita keluarga bukan usaha. Jual bencin aja kan. Jadi saya mulai makan. Kepok bencin. Bawa nuklir. Orang pilih sedikter. Asik sih gitu. Jadi bener-bener dari zero ke hero hari ini ya. Ada banyak. Apakah hero mungkin nggak ya. Tapi itu yang inspirasional story. Iya. Kayak kira-kira nih. Seorang ganjar pengomong sekarang. That's crazy. Iya. Jadi prosesnya panjang. Maka banyak temen-temen yang tidak mengerti secara saya ya. Wah enak ya. Oh enggak. Sekarang anaknya jajarinnya gimana? Kalau bini anak. Jajarinnya gimana? Oh enggak. Ajarinnya biasa aja. Terserah. Terserah. Anak saya sih cueng. Jadi dia merasa biasa saja. Pernah waktu saya dilatih jadi gubernur dia bilang. Gimana rasanya jadi anak gubernur? Oh saya bukan anak gubernur. Gimana? Anaknya gajian. Jadi dia masih kecil waktu itu. Jadi ini kuisi Heli. Wow. Rumahnya si Heli ini kan. 1925. Ini dulu rumah orang. Maka private home. Iya. Private home. Tapi ceritanya dulu ini rumahnya cuma untuk hadiah. Oh gitu. Ceritanya begitu. Terus dibeli negara. Ya jadi rumah gubernur. Jadi dulu dari tahun ini sampai sekarang tuh gak pernah berubah rumahnya. Ya. Gak boleh dirubah juga. Gak boleh dirubah juga. Gak boleh dirubah juga. Gak boleh dirubah juga. Jadi sepedanya sepeda sahabat saya waktu kuliah. Jadi dia keluarinya baik haji dan cekayatnya. Sudah seperti keluarga saya sendiri. Dan saya dulu kalau ke kampus gak ada motor gak bisa pinjam sepedanya cekayatnya. Ini pengantarannya jadi sarjana loh. Yang bener. Iya. Sampai karat mangini. Sampai karat mangini. Sampai karat mangini. Sampai karat mangini. Ini sekarang apa nih pak? Lalu angdas ya? Oh you got a basketball call. Dulu ada clubnya. Dari orang temprov gitu. Anak yang main. Terus kemudian bosen dikasih badminton. Ah dikasih-kasih ya? Kasih pucal gitu kan. Pokoknya mungkin fungsi. Pak Ganjar main? Kadang ada. Ayo. 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 Aku juga gak jago. Aku juga gak jago. Aku juga gak jago sih. Kasal doang. Weeeey. Masuk gak tadi? Weeeey. Hampir. Oh Pak Ganjar suka sepeda. Terus orang nawari. Nah ini sepeda-sepeda yang ditawari. Tahu-tahu dikirim udah di rumah. Nah pejabat negara, pejabat tubli gak boleh terima. Ini gratifikasi. Ini hadiah. Ini bisa saya laporin KPK dulu. Oh gitu loh. Jadi kita diskusinya kelamaan. Iya, iya, iya. Sebagian besar kontennya lokal. Oke saya beli deh. Iya. Pak, saya pada kerja mulu ya pusing. Naik sepeda itu. Mau gak? Ini kita keluar nih Pak nih. Kita keluar ke kanan. Oke siap. Sebenernya kita cuma muter-muter ke tempat-tempat yang di mana tamu itu diundang. Dalam rumah dinas ini tuh seperti apa. Tadi Pak Ganjar ngasih ngeliat ini bekas siapa rumahnya. Dan keren aja 1925 sampai sekarang masih begini. Setahunya aku Pak Ganjar tuh orangnya, he's very good. Tadi kita naik sepeda, semuanya dia sapa. He's a nice guy. Iki. Isai LosEnch evaluin! belajar di danes dik survei. Apa yang kem aja UDemkan,